Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Smart Channel. Oh iya, sebelum kamu nonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen untuk support channel ini. Selamat menonton! Kabar duka datang dari pasangan Amar Zoni dan Iris Biala. Putra kembar mereka meninggal dunia di dalam kandungan pada Minggu 6 Oktober 2019 dengan usia kandungan 26 minggu. Bayi kembar yang diberi nama Ayona dan Ayora dimakankan pada hari yang sama yaitu Minggu 6 Oktober 2019 malam. Lantas, apa penyebab kematian bayi Ayona dan Ayora? Dokter yang menangani Iris Biala mengungkapkan bahwa placenta terlepas di dalam kandungan yang disebabkan preklampsia. Sementara preklampsia itu sendiri disebabkan oleh Mirror Syndrome. Smart Channel mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kematian buah hati Amar Zoni dan Iris Biala. Semoga keluarga diberi ketabahan dan keikhlasan. Teman-teman, keguguran memang sangat menyedihkan khususnya bagi pasangan suami istri. Tapi keguguran bukanlah kutukan. Malah 20-30 persen kehamilan berpeluang untuk kugur. Antas, apa penyebab keguguran? Dapatkah kita mencegah terjadinya keguguran? Nah, Smart Channel sudah merangkum penyebab terjadinya keguguran berdasarkan artikel yang didapat dari sumber The Asian Parenting. Keguguran di Trismester pertama Masalah Placenta Placenta berfungsi sebagai saluran makanan dari ibu ke anaknya. Jika placenta tidak terbentuk sempurna, maka janin tidak bisa mendapatkan suplai makanan dari ibunya, sehingga tidak bisa tumbuh seperti seharusnya. Abnormalitas Kromosom Sebanyak 23 kromosom dibutuhkan janin dari ayah ataupun ibu, jadi total tepat 46 kromosom, tidak kurang tidak lebih yang dibutuhkan agar terjadi kehamilan. Sehingga, jika janin yang mengalami kekurangan kromosom, besar kemungkinan berakhir dengan keguguran. Penyebab keguguran pada Trismester kedua Infeksi Jika sang ibu terkena penyakit menular seperti malaria, rubella, HIV-AIDS, maka peluang semakin meningkat untuk gagal hamil. Penyakit Kronis Ibu yang terkena penyakit kronis seperti hipertensi, tiroid, dan lupus juga berperluang untuk mengalami keguguran. Sindrom Ovarium Polycystic Sindrom Ovarium Polycystic Penderita penyakit ini memiliki ovarium yang lebih besar dari ukuran normal, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan dalam rahim. Ibu yang baru saja mengalami keguguran harus bangkit lagi dan jangan kehilangan harapan jika mau buat komitmen untuk mempunyai anak lagi. Jangan lupa juga untuk memeriksakan diri ke dokter secara teratur untuk mengetahui apakah tubuh mereka telah benar-benar pulih seperti sedia kalah. Seperti pengalaman Paula, istri dari Baim Wong, yang dulu dikabarkan pernah mengalami keguguran, walau sempat sedih dan putus asa, namun beruntung, akhirnya sekarang Paula sudah hamil lagi. Demikian teman-teman info dari aku, mudah-mudahan super mom di luar sana bisa mendapat manfaat dari video ini dan membuat kita semakin smart lagi. Sampai jumpa di edisi smart channel berikutnya. Terima kasih telah menonton!